Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo sahabat Senang sekali saya Nana Selamat menemani sahabat semuanya Selamat 30 minit ke depan Dalam acara Hira Usaha Baru Hari ini saya ditemani Oleh sosok yang selalu Pastinya dalam bidang Pengusaha entrepreneur Yang ini adalah dalam bidang minuman Itu disebut minuman juga enggak loh Karena disini ada berbagai varian Karena memang memiliki poposnya lebih minuman Dan minumannya cukup Penit banget nih bahan bakunya Dan kita ngobrol-ngobrol langsung aja Bareng sama Ibu Nina Yuliawan Halo Ibu Ibu Nina ini adalah Seorang pengusaha di bidang minuman Dan minumannya itu Terbuat dari Honji Mungkin sahabat di rumah yang Senang di dapur mungkin tahu ya Honji itu apa Tapi mungkin buat sahabat di rumah yang enggak tahu Boleh deh searching-searching dulu Nah sambil lagi searching Kita ngobrol-ngobrol dulu aja nih Bareng sama Ibu Nina Ibu ini bisnis Honji ini berapa lama? Satu tahun setengah Satu tahun setengah Jadi dari awalnya itu kan Dulu ikut Wira Usaha Baru Sebelumnya itu Di bidang Frozen pun Cuman karena melihat persaratannya Lebih ribet gitu ya Jadi pas Acar Wira Usaha Baru tuh Disana tuh ada tantangan Cuman kalau misalkan mengangkat Makanan lokal etnik gitu Yang tradisional itu Tapi diangkat menjadi sesuatu Bukan yang baru sih sebenarnya Mungkin diperkenalkan kembalilah Kepada masyarakat gitu lainnya Kebetulan karena saya memang Tinggal di Sumedang Tapi masih asli dari Pengandaran Jadi di lingkungan kita tuh Banyak konjek gitu Tapi Enggak dimanfaatkan Dan ternyata Waktu ada acara-acara Kita coba Rasanya memang Yang unik gitu Jadi minumannya tuh Segar Terus Berbedalah ya Dengan minuman-minuman yang lain Yang sudah ada di pasaran Jadi Akhirnya Sesudah acara-acara Usaha Baru Kita coba untuk Membuat Minuman mojik gitu Jadi akhirnya kita lari ke Berban baku mojik gitu Oke Jadi Mungkin memang dari awalnya ya Dari awalnya Ngerasa Ini Dari mana Asal Diri sendiri Dari mana Dan akhirnya memberdayakan Asal kita sendiri Ini ya Yang penting juga nih Dari ibu Nina ini Kan berarti inspirasinya Karena Awal usahanya Dari progenitor itu Susah ya Untuk perizinan Dan sebagainya Dan akhirnya ibu Menter kotak nih Mana ya Pengen ini usaha apa lagi ya Dan akhirnya menemukan Kenapa enggak Kita harus memberdayakan Dari Asal sendiri Wah Luar banyak sekali Buat sahabat nih Ada satu khidmatnya juga Kalau sahabat di rumah nih Asalnya dari mana Nah Bisa Dari kota tersebut Kita cari tahu Apa yang jadi uniknya Apa yang jadi ciri khasnya Dan akhirnya dibisniskan Jadi ibu Kenapa nih miliknya Dari Honja tersebut Dijadikan minuman Sedangkan Honja Setahu saya kan Itu dipakai buat sejak Ya Dan ibu Kenapa miliknya Untuk jadi sebagai minuman Sebenernya sih bukan Cuma minuman ya Saya juga buat Juga untuk Tampalnya ada Bomburujaknya ada Kemudian Ada juga varian yang Terbarunya kan ada Daun-daun ujak gitu Terus ada satu lagi sih Cuma masih dalam pengembangan Rebon Rebon Honje gitu Jadi Rebon Terus kita campur dengan Bumbu Honje gitu Jadi yang keringannya gitu Biar nggak semua manis lah gitu Jadi itu ada Asinnya ya Asinnya gitu Cuma saat ini masih dalam Pengembangan Karena untuk PIRT nya Sendiri baru Pendataran gitu Masih dalam proses Untuk minuman sendiri Karena mungkin Apa ya Tadinya kan Sari inspirasinya itu Kalau misalkan Jaman dulu gitu Kalau Misalkan saya panas Biasanya kan dibalur Dengan Pohon Honje itu Dibembek ya Istilahnya Terus dikompres Nah Terus kalau nggak Bisa juga sih Dibembek Terus dikasih Apa Diminumkan gitu Artinya diambil sarinya Nah Terus dari buahnya juga Jadi karena dia Antioksidanya tinggi Kemudian Apa Mempunyai manfaat-manfaat yang banyak Lagi itu Bisa menurutkan kolesterol Gitu darah tinggi Gitu Itu kan Berdasarkan penelitian yang Sudah dilakukan Saya sendiri memang Untuk labnya belum ya Untuk masuk secara khusus Produknya gitu Cuman Dari Dari artikel-artikel yang sudah ada Memang banyak manfaatnya gitu Jadi Kenapa nggak Kita coba ke minuman Karena Apa Sekarang ini kan Orang mencari Sesuatu yang beda ya Minuman-minuman yang unik Tapi Mempunyai khasiat Seperti itu Jadi Kenapa nggak kita coba Dihonju Walaupun mungkin Belum semua orang suka Tapi ada orang Maksudnya Ada orang tertunda juga yang suka Karena ada Ada agak bau khas tersendiri gitu Tapi Intinya sih Kenapa kita takut Mencoba gitu Karena Banyak orang yang Jaman sekarang itu menyadari Pentingnya tentang Minuman kesehatan gitu Jadi artinya ini sebagai alternatif Minuman Bagi kesehatan juga Gitu Walaupun Jadi Buat sahabat di rumah Yang pengen sehat Tapi Tetap Enak ya Dengan minuman Honje ini ya Bu Dengan brand apa Bu Brandnya saya bawa Brandnya di Honje Ambuing Artinya Honje bikinan Ambu Ambu Itu kan saya panggilannya Ambu Ambu Ambuing Ambu nya saya Gitu Jadi Harinya Ya udah pake aja Itu aja Honje Ambuing Setelan Sekarang sedang dalam Pendantaran Meret Mudah-mudahan Belum ada yang Ya belum ada yang pake Ya amin ya Semoga juga Dari Honje Ambuing ini Dapat Dikenal lagi ya Bu Ya Dan masyarakat Indonesia juga Semoga suka dengan rasanya Gitu Dan kita juga nanti akan mencoba nih Mencoba nih Mencoba nih Bagaimana rasa dari produknya Ibu Nina ini The Honje Ambuing Makanya jangan kemana-mana Tetap nih Lira Ustahabari